Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Agus Susanto Kali ini kami akan membahas Namanya kata-kata mudiara Dari tokoh pendidikan Indonesia Yaitu Ki Hajar Dewantara Yang sangat terkenal Jadi yang disampaikan kebetulan dalam bahasa Jawa Itu nanti akan kita bahas Kaitannya mengenai hubungannya dengan kepemimpinan Suatu istansi, suatu organisasi, dan lain-lain Yaitu yang dengan kaitannya ini Jadi kata-kata itu yang sangat terkenal sekali Jadi kalau ini kita kadang kalau sekolah dulu kan menghabalkannya sulit Tapi kan kita harus kita pahami Memang kalau arti sederhananya, harfiahnya Itu adalah di depan memberi contoh Di tengah-tengah kita memberikan karsa, memberikan semangat Ini di tulisan saya ada ini Dan di belakang memberikan kekuatan Tapi kaitannya dengan apa tadi Kepemimpinan, leadership suatu perusahaan Itu ada kaitannya dengan suksesi Supaya organisasi atau perusahaan itu ada berkelanjutan, sustainable Jadi itu suksesinya itu berkelanjutan Kita bahas dulu dari yang pertama Yang pertama, engarsosong tulodong Di depan Nah itu pemimpinan harus memberikan contoh Contoh apa saja Supaya perusahaan itu maju Rasuatu organisasi maju Kasih contoh Karena di depan Ini kan perusahaan supaya maju Contohnya apa Kalau mengajurkan kita hemat Ya pemimpinnya harus hemat Kalau pemimpinnya hidup sederhana Ya hidup sederhana Kalau pemimpinnya inovatif Ya harus memberi contoh yang inovatif Kalau pemimpinnya memberikan contoh produktif Ya harus produktif Sung tulodong Memberikan contoh Suatu nasanah Jadi inilah pemimpin itu sebagai lokomotif Lokomotif utama Kemudian dengan berjalannya waktu Ini kan berjalannya waktu Itu pemimpin juga harus Ingmatio Mangunkarso Di dalam, di tengah-tengah organisasi tersebut Itu pemimpin juga harus memberikan semarat Karsa Kenapa? Ini Pemimpin ini sudah mulai kaderisasi Suksesnya sudah mulai Ditunjuk calon pengantinya Tapi belum dilepas 100% Kan gitu Jadi Masih Ikut berperan Kalau dipersenkan Kira-kira 50% lah Kan gitu Pemimpin yang baru tadi Masih 50% Suga kan gitu Kalau yang pertama tadi ya Masih Dominang 90% Kira-kira gitu Contoh Jadi Pemimpin yang Calon pengantian Suksesi tadi Itu udah Kita kasih semangat Kasih Karsa Kita masih ikut turut Tapi ya Porsinya masih 50% Kira-kira itulah Tersemangatnya Kemudian Nah ini yang terakhir Tutmuri Handayani Jadi Di belakang pemimpin itu Suga harus memberikan Kekuatan Jadi ini Kalau dalam konteks Tadi Leadership Pemimpinan tadi Pemimpin yang Baru tadi Itu udah mulai dilepas Kita dilepas Sana Jalan sendiri Nah kita sebagai Pemimpin Porsinya kita kurangi Nah itu Di belakang saja Tapi memberikan Semangat tadi Memberikan Kekuatan juga Masih Kayak gitu Tapi cuma Porsinya ya mungkin Apalah 0 sampai 10% saja Kecil saja Supaya mereka Berkarya Generasi berikutnya ini Nah generasi berikutnya ini Itulah Konsep ini Menjadi Organisasi Perusahaan Atau apa itu Menjadi Sustainable Jadi berkelanjutan Tidak ada Riak-riak Pergantian-pergantian Itu Sudah memang Dipersiapkan Dengan matang Supaya Tetap Bagus Jadi Itu saja Mudah-mudahan Ini memberikan Manfaat Bagi Kita Terutama Yang bagian SDM ini kan Penting sekali Untuk Menerapkan Leadership ini Pemimpin Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi